musik 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 ini sore hari ini barusan si onel dapat dm dari salah satu follower instagramnya jadi katanya di dekat rumah dia itu ada ular cobra katanya ini kita mau langsung kesana sama mas hera juga oh iya langsung menuju ke lokasi kita prepare dulu Bismillah dan ini kebetulan mbak Goheng lagi kondangan kondangan tapi gak nyumbang jadi cuma numpang makan nyumbang lambung ini bener jadi dia gak makan dari pagi sengaja gak sarapan sampai sore karena mau kondangan jadi biar disana makannya banyak dan gak kewamplok kalau kewamplok yuk mungkin lah oke kita langsung ke lokasi jadi jadi ini ser kita udah sampai di lokasi nah kebetulan kan bisa kamu lihat lokasinya itu emang di dekat pemukiman nah ini biar kita apa ya kalau nyarinya itu lebih esisien kamu sama onel kamu kan kalau masih disini aku tak mau onel biar aku tak sendiri nanti kalau misalnya seandainya ularnya ketemu nanti tinggal kasih kode aja lah teriak atau mantel itu aja cukup cukup ya ya oke 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 kita masuk kita selamat menikmati jadi gini men ini kan soalnya infonya itu masih ngambang ya masih ngambang yang jelas berdasarkan laporannya itu ular kobra nah cuman belum tahu ini ular kobra ataupun king kobra soalnya kalau dilihat dari tempatnya gak tau juga sih ini ular apa kita cari-cari tahu aja dulu lah siapa tau bisa juga malah bukan king kobra bukan kobra juga ya iya malah kemungkinan king koros juga bisa informasinya juga masih simpansi tapi kita tetap harus waspada iya eh jadi teman-teman lihat lubang ini ya lubang yang lubang seperti ini ini juga kemungkinan besar bisa menjadi tempat untuk bersembunyi beberapa jenis ular ya untuk dia bersembunyi wah kita nemu pohon serut coy ini gede keren nih buat bonsai keren ini coy di belakang kita itu apa ya kayak bukit lereng-lereng yang lumayan cukup terjal lumayan cukup tinggi dan kemungkinan besar juga gak menutup kemungkinan tuh ularnya berada di sekitar sini soalnya kalau kita lihat itu banyak kayak akar-akar akar-akar tanaman yang berada di bingkir tebing tuh jadikan pasti banyak selah-selah atau merongga-rongga di akar tanaman itu buat sarang mereka ya iya buat mereka tempat sembunyi tuh kita mau turun apa gimana aduh mau turun kita ke sana aja ke sana aja coba coba kita sisir sebelah sana dulu aja ya sebelah sana dulu sebelah sana coba kita menemukan apa nih ya sarang burung buyung apa tuh coba kita lihat ternyata sarang burung yang udah kosong keren tapi kayaknya bentar bentar aduh susah jadi kemungkinan besar ini sejenis sarang burung kolibri mungkin ya kalau di kebumen itu lebih familiar dengan nama Sogok Ontong jadi salah satu burung yang memakan nektar jadi dia makannya tuh nektar sama beberapa serangga-serangga yang ukurannya tuh kecil ini sarangnya coy sarangnya itu gantung dan ini udah gak ada isinya ya udah ditinggalin sama apa sama anaknya anaknya udah terbang udah mandiri tuh ada buah asem coy ambil ambil bisa gak oh itu ada bunyi kan oh iya tapi itu bukan bukan apa bukan burung ini apa 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 kace 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 wuuu Oh mati Aduh 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 Aku Kebuangan Api Coba Aku Buat mereka berdua diomongin misalnya saya saya yang paling tua di sini jadi yang paling bertanggung jawab mereka hati-hati safety first ini diomongnya tak penting malah ulangnya lho paten ini malah kalau mau ditangkep tuh safety oh kita harus jangan-jangan freehandle ini soalnya yang nonton belum tentu semuanya itu tahu iya enggak boleh mas wala kue sekarang para pengolah kita nggak boleh bodoh amat karep-karep muis dan kalau udah bisa diamani langsung diamani ditamankan soalnya ini kan di deket pemukiman sama perkebunan jadi teman-teman itu adegan dua orang piong ini jangan ditiru ya jangan ditiru jangan ditiru jangan ditiru lihat sanggobre itu tipikal ularnya penyerang kalau ada gerakan pasti ngikut amankan bisa kira-kira panjangnya berapa meternya sekitar 3 meter lebih ini kusturnya gedebatnya ini 3 meter adalah jadi ini adalah King Cobra teman-teman atau nama ilmiahnya Opio Pagusana dan ini adalah saat masuk dalam sepuluh besar ular berbisa paling berbisa dan merupakan ular berbisa terpanjang di dunia oke mantap sudah diamatkan jadi kalau untuk teman-teman yang belum tahu ular King Cobra ini bisanya jenis-bisanya adalah neurotoksin dan lebih spesifiknya itu kardiotoksin jadi dia itu menyerang jantung 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 dia lebih lebih spesifiknya ke jantung jadi kalau kena baik ular ini tuh bisa dipastikan 90% semuanya ketemu juga awas awas mengerh wujh 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 semangkan masukin kantong kita pulang madang oke kantong mobil manin lanjut mowin iyo iyo lah kan ini jadi setiap kita rescue itu nggak ada yang mikirin bawa kantong lagu lama lagu lama itu dari dari dulu nggak ada yang pernah bawa kantong kamu kan itu lebih-lebih berpahalaman lah jam terbang jam terbangun itu masalah itu lebih tinggi daripada si piong satu ini kalau bisa juga mainnya kalau aku sih nggak peduli mantap mau apa itu bodoh amat aku nggak urusan maksudku itu tolong dibimbing dibimbing maksudnya dalam artian selalu dalam pengawasan lah jangan sampai kegabah terus nuruti nafsu itu akhirnya terjadi insiden yang enggak kita inginkan paling itu aja pesanku sih kasih apa-apa si Paldi laknat gasapa ya udah kita bawa pulang aja siap kita amankan ini enggak bawa kantong Piyo Oke teman-teman Alhamdulillah King Cobra King Cobra yang enggak tahu ini ular yang dilaporin sama subscribe apa kalau orangnya Mbak Goweng apa bukan yang saya kurang tahu cuman kita berhasil menemukan satu ekor yang cukup besar nah ini asli ini kalau si Mbak Weng tahu pelakuannya si onel kayak gimana ini habis kita coi dimaki-dimaki lagi gupluk-gubluk cuman emang sih laknat itu nggak bisa dibilangin kamu ketawa-ketawa brenges-brenges tanggung jawab kekulauan aku paling tepon yang gini sembarangan gue aku banyak kebiasaan oh iya kamu oke yang penting adegan yang tadi adegan yang tadi teman-teman lihat itu jangan sampai ditirulah jelas itu adegan yang sudah dilakukan oleh profesional dan mereka itu sudah berpengalaman bertahun-tahun bagi sini apalagi ini si orangnya si piungnya jadi harus ada ilmu dan juga pengalaman lah harus dan yang paling penting itu ada ada apa Nel ada pendampingan dari betul ahli saya pernah diajari kalau main orang sah diajari-ajari main kaca tadi itu masuk ke opo-opo always orang sah diajari-ajari main kaca oke teman-teman jangan lupa tetap sayangi dan jaga bumi kita bersama agar tetap lestari ya viewer dan subscriber Dupan Junior Terima kasih banyak sudah selalu mendukung channel ini agar terus berkembang untuk menyajikan konten-konten yang lebih edukatif tentunya oh iya teman-teman kalau pengen lihat video yang menantang maut tuh itu langsung mampir ke channelnya sipium ini serasera eh itu itu Oke salam lebih kalau mau lihat yang cantik 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 kalau ketemu menyumasi yaudin Udin Udin B3A di panggilan apa nih ini yang melihat dua codoh per-kucil-kucil kan per-cengaran per-cengaran per-per-peran lah nih saya sudah tadi yolah bapak nopi 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 Terima kasih telah menonton!